Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul Minder yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan seseorang yang terjebak dalam terowongan misterius dan berusaha bertahan hidup dari jebakan yang sangat pematikan. Tidak pernah lupa, aku selalu mendoakan kalian agar sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan pemandangan yang sangat sunyi, di mana seorang wanita yang bernama Lisa sedang tersesat di suatu tempat yang tidak diketahui. Tidak ada yang bisa dilakukan selain membaringkan tubuhnya di jalan beraspal. Tidak lama seorang pria yang bernama Adam menawarkan tumpangan untuk menuju kota. Sepanjang jalan, mereka lalui sambil bertukar cerita tentang pekerjaan, kehidupan, dan juga masa depan. Di mana Lisa adalah ibu rumah tangga yang nasibnya tidak seberuntung wanita pada umumnya. Sebab, ia telah kehilangan seorang putri yang bernama Nina sejak masih kecil. Sesekali meneteskan air mata karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Nina yang ke-9 tahun. Demi menyambung hidup, ia bekerja sebagai pelayan kafe. Namun tidak diceritakan kenapa Lisa bisa tersesat hingga sampai ke tempat itu. Sementara Adam bekerja sebagai penjaga malam, pekerjaan yang menurutnya sangat membosankan di dunia. Di tengah percakapan, terdengar berita pembunuhan yang mengerikan. Dengan ciri-ciri tersangka berkulit putih, berambut pendek, mengendarai truk coklat, dan tato salib di tangan kanannya. Di mana ciri-ciri itu persis seperti Adam. Dan film pun baru dimulai. Perlahan Lisa mulai bangun di ruangan sempit dalam keadaan sudah berpakaian khusus. Dan tidak mengingat apapun yang sudah terjadi sebelumnya. Di sekeliling tidak terlihat apa-apa, selain benda bercahaya, sekaligus jam waktu yang sudah terpasang di tangan. Usaha demi usaha dilakukan agar bisa keluar. Namun hanya sia-sia karena ruangan itu sangatlah kuat dan hanya melukai tangannya. Tidak lama pintu yang berada di sebelahnya terbuka. Yang dilihat adalah sebuah terowongan panjang yang luasnya hanya seukuran tubuh manusia. Lisa memeriksa untuk mencari jalan keluar. Di waktu yang sama, benda itu berbunyi. Disusul pintu yang di belakang tertutup. Benda itu menyerupai alarm tanda bahaya di waktu tertentu. Dengan bermodalkan cahaya penerangan seadanya, ia menelusuri sepanjang jalan dengan merayap seperti seekor cacing. Dimana hidupnya hampir saja selesai dikarenakan dinding jalan yang dilewati terus bergerak turun sedikit demi sedikit. Untungnya, ia berhasil lewat tepat waktu. Di tengah jalan terdapat bangkai mayat yang sudah membusuk. Menandakan bahwa sebelumnya ada orang lain yang pernah melewati tempat itu. Perlahan, satu persatu bagian mayat disingkirkan agar tidak menghalangi jalan. Langkahnya baru terhenti ketika menemukan sebuah besi penghalang yang sangat kuat. Dan tentunya, itu tidak bisa dilewati. Dari sudut-sudut jalan keluar laser yang memancarkan cahaya panas. Sementara di belakang sebuah ruangan khusus terbuka. Lisa segera berlindung agar tidak mati terkena semburan api. Ruangan kembali tertutup disertai dinding yang bergerak turun. Membuat jalan semakin sempit hingga Lisa kesulitan untuk bergerak. Dengan terpaksa, ia harus bergega sedikit demi sedikit untuk mencari jalan keluar. Dan untuk melewati setiap tempat, tidak semudah yang dipikirkan. Karena ada banyak rintangan yang siap menerekam jika sedikit saja melakukan kesalahan. Di depan sudah ada kolam. Lisa menyempatkan minum beberapa teguk agar nantinya tidak kehausan. Alarm berbunyi menandakan tempat itu harus segera ditinggalkan. Ia mengambil nafas panjang, kemudian menyelam ke dalam air. Lisa muncul di sebuah tempat yang lumayan besar. Namun tidak bertahan lama, semburan air keluar dari dinding disertai bangkai mayat yang sudah mengambang. Seketika tempat itu tenggelam dan terpaksa harus mencari jalan keluar yang lain. Akhirnya ia muncul di terowongan sempit dalam kondisi sangat kelelahan. Baru saja mau tidur, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong yang berarti ada orang lain yang masih hidup. Lisa mencari sumber suara untuk memastikan bagaimana kondisinya. Ia turun ke terowongan bagian bawah dan menemukan cairan mendidih di lantai. Cairan itu bisa menghancurkan apa saja yang dicelupkan. Dengan sangat berhati-hati, ia berusaha melewati dengan pijakan seadanya. Dan berhasil sampai ke ujung, namun sempat kepeleset hingga lututnya terluka parah. Setelah ditemukan, ternyata itu suara dari seorang pria yang terjebak kesakitan. Pria itu mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar, dan sebentar lagi kita semua akan mati. Alarm tanda bahaya berbunyi. Mereka saling berubut untuk berlindung di ruangan khusus. Karena ruangan itu hanya muat untuk satu orang, maka salah satu dari mereka harus ada yang mati. Lisa berusaha menahan tangan pria itu hingga terpotong pintu kaca. Dan baru sadar bahwa pria itu adalah Adam, orang yang telah membantunya. Setelah melihat tato salib di tangan kanannya. Seketika ia merasa sangat bersalah karena membiarkan Adam mati terbakar. Semua aktivitas mereka ternyata sudah diawasi oleh sebuah robot berbentuk aneh. Robot itu mengobati tubuh Lisa sekaligus mengingatkan bahwa Lisa sebelumnya bertengkar dengan Adam. Hingga mereka dibawa ke tempat itu. Namun tidak diketahui siapa yang membawanya. Dari potongan tangan Adam, ditemukan tiga tanda berbentuk berlian, salib, berlian. Lisa meyakini bahwa itu merupakan sebuah petunjuk jalan keluar. Namun belum diketahui arti sebenarnya. Dari belakang sebuah baling-baling tajam bergerak ke arahnya yang siap mencincang apa saja yang dilewati. Dengan cepat naik ke terowongan bagian atas untuk menyelamatkan diri. Tidak disangka, di tempat itu sudah ada monster yang menunggu. Dengan sekuat tenaga ia berlari agar tidak menjadi santapan. Akhirnya tiba di sebuah tempat berdinding kaca. Di mana semua kisah perjalanan hidupnya diperlihatkan. Rasa rindunya pun sedikit terobati melihat wajah Nina putrinya sedang bermain. Tidak lama sang monster kembali muncul. Namun Lisa tidak pernah menyerah sedikit pun untuk menghindar. Hingga sampailah di suatu tempat di mana terlihat penampakan langit dari ujung terowongan. Namun untuk ke ujung sana masih harus melewati kawat berduri yang sangat tajam. Alarm berbunyi menandakan beberapa detik lagi akan ada semburan api. Sang monster berlindung di ruangan khusus. Sementara Lisa tidak punya pilihan lain. Selain melewati kawat berduri hingga tubuhnya terluka parah. Di perjuangan terakhirnya ia sudah pasrah kalau dirinya akan mati. Namun nasib berkata lain, Lisa masih diselamatkan oleh pintu di bawahnya. Perlahan mulai sadar dan melihat bekas tangannya yang berada di dinding. Itu berarti Lisa dikembalikan ke tempat semula. Rasa putus asa pun kian menyelimuti. Di mana perjuangannya sejauh ini hanya sia-sia. Apalagi kalau harus memulai dari awal. Di setelah isak tangis, robot itu muncul untuk mengobati lukanya. Namun Lisa menolak karena sudah tidak sanggup lagi dan memilih menyerah. Sebuah jerum suntik dikeluarkan untuk mengakhiri semuanya. Di detik-detik akhir hidupnya, Lisa teringat tiga tanda. Yaitu berlian, salib, berlian. Jika dipisah maka akan membentuk tanda panah yang diartikan kiri dan kanan. Setelah diobati, Lisa kembali menelusuri sepanjang terowongan dengan penuh semangat. Rintangan demi rintangan dilalui dengan sangat mudah karena sebelumnya pernah dilewati. Hingga sampailah di suatu tempat yang memiliki cairan berbahaya. Lisa merendam benda itu agar petunjuk di tangannya bisa terlihat. Usahanya berhasil dan tiga tanda itu berbentuk salib. Salib, berlian. Yang menunjukkan arah. Dan tanda itu harus diikuti agar bisa selamat. Di perjalanan, Lisa kembali bertemu monster menyeramkan. Kali ini ia menyusun rencana untuk mengelabui dengan melemparkan benda di tangannya dan mengira bahwa sang monster sudah pergi. Lisa memutuskan mencari benda yang sudah dilempar. Namun yang ditemukan malah sarang monster. Di bagian dalam menyerupai organ raksasa yang penuh cairan berlendir. Dengan sangat berhati-hati, ia mengambil benda itu agar tidak ketahuan. Di waktu yang sama, alarm tanda bahaya berbunyi. Lisa segera kabur lalu berlindung di ruangan khusus. Anehnya, di luar tidak terjadi apa-apa. Hingga harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membunuh monster itu. Nina menunjukkan sebuah jalan yang awalnya sempat diikuti. Namun, Lisa sadar bahwa jalan itu tidak sesuai dengan petunjuk di tangannya. Ia kembali dan mengatakan kalau Nina tidaklah nyata. Itu mungkin efek halusinasinya karena sudah sangat merindukan putrinya. Jalan demi jalan dilewati hingga sampailah di jalan terakhir. Dimana terlihat penampakan langit cerah dari ujung terowongan persis seperti sebelumnya. Namun, kali ini rintangan yang dihadapi bukan lagi kawat berduri. Melainkan tiga pintu besi yang sangat tajam. Bergerak, naik, turun. Dan kemungkinan untuk melewati rintangan ini sangat mustahil. Kata-kata perpisahan terucap lembut dari mulutnya. Mengingat ini adalah saat-saat yang menentukan antara berhasil atau mati. Tidak lupa Lisa mengucapkan terima kasih pada benda yang sudah menemaninya sepanjang perjalanan. Semua tenaga dikumpulkan dan mulai berhitung untuk memprediksi dalam hitungan keberapa pintu besi akan naik dan turun. Dalam hitungan satu sampai empat, pintu satu berhasil dilewati. Begitu juga dengan pintu dua dalam hitungan satu sampai tiga. Sementara di pintu empat, hanya dalam hitungan satu sampai dua. Dan itu sangat tidak mungkin melewatinya. Setelah menghela nafas panjang, Lisa bergerak sangat cepat dan berhasil lewat. Namun harus merelakan kaki kanannya terpotong. Perlahan Lisa mendekati ujung terowongan dengan nafas yang terengah-engah sambil menahan rasa sakit. Namun yang didapatkan hanya kenyataan pahit. Di mana penampakan yang dikira langit hanyalah sebuah layar. Seketika air matanya keluar menandakan kesedihan yang sangat mendalam. Kali ini Lisa benar-benar menyerah dengan keadaan. Tidak ada lagi semangat apalagi harapan untuk hidup. Dalam tangisnya mengatakan, Aku sudah melakukan semua yang kau inginkan. Dan aku tidak punya kesempatan. Laser api menyala menandakan semua akan berakhir. Dan Lisa menutup matanya. Tidak lama terjadi keajaiban. Dari atas muncul sebuah pintu memancarkan cahaya yang sangat terang. Sementara tubuh Lisa ikut melayang. Di akhir film, Lisa terbangun di sebuah tempat yang sangat indah dikelilingi air terjun. Dan Nina putrinya berada di sampingnya. Di sini ada dua kemungkinan ya teman-teman. Antara Lisa sebenarnya sudah mati, Dan tempatnya sekarang bersama Nina adalah pemandangan surga. Ataukah Lisa berhasil selamat dari rintangan, Dan susok Nina hanyalah sebuah fata morgana. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah dan putus asa. Jika Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan, Berusahalah sebisa mungkin karena jika kamu menyerah semuanya akan berakhir. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, Agar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!